assalamualaikum kembali lagi dengan kulibri ninja channel kali ini saya akan melanjutkan tentang setting konin lomba bagian 2 kalau di part 1 kemarin kan membahas tentang perawatan harian nah sekarang membahas pas menjelang lomba dan di hari H kita mulai dari hari Jumat dulu ya kadang-kadang hari Jumat bila diperlukan saya suka memberikan air kencur dan guna dulu teman-teman sambil lihat keadaan cuaca dan keadaan sekoninnya kalau cuacanya panas dan keadaan sekonin galak saya biasanya enggak kasih tapi sebaliknya jika cuaca dingin hujan baru saya kasih yang penting dalam seminggu itu kita harus minimal satu kali kasih air kencur dan gula itu teman-teman karena untuk menjaga kualitas suara tinggal lihat harinya aja yang tepat dan dengan melihat kondisi cuaca serta kondisi si konin Oke lanjut ke hari Sabtu biasanya untuk konin yang galak saya suka cabut beti atau diablak setengah hari terserah mau dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore mau disendirikan boleh mau ada lawannya boleh yang penting dia kebuang emosinya jadi pas di lapang besok hari Minggu untuk menurunkan emosinya tidak begitu rumit teman-teman maaf sedikit terganggu karena di sini tempatnya ramai ya bising tapi kita ambil positifnya aja bahwa tempat ramai itu juga bisa menaikkan volume si konin dan menumbuhkan mental si konin Oke untuk yang galak tadi kan diablak yang teman-teman dan dan sekarang yang stabil atau yang enggak galak kita sendirikan teman-teman maksudnya sama betina cuman enggak di koloni ya ini mas terang ini kolonianya diluar kenapa yang stabil disendirikan karena kalau misal hari Sabtu nya diablak atau di koloni itu nanti tenaganya akan cepat habis buat hari Minggu pagi pas sesi satu itu lemes sebenarnya untuk burung konin ini settingannya cukup memainkan berhe dan emosi aja dengan catatan burung itu sudah mempandikan tangan ya akan tetapi untuk bisa memainkan berhe dan emosinya itu kita harus tahu dulu karakternya dan kita harus bisa memahami karakternya Nah untuk pemahaman karakter ini lebih sulit dari perawatannya teman-teman kalau misalnya perawatan kan asal kita enggak males kita rajin terus pakan stabil enggak ganti-ganti yaudah perawatannya itu udah bagus tapi kalau untuk soal pemahaman karakter kita harus benar-benar tahu harus benar-benar teliti benar-benar detail untuk memahami karakter si konin itu apakah koninya galak gampang emosi atau koninya stabil cuek galaknya seberapa cueknya seberapa itu kita harus menguasainya teman-teman kalau sudah menguasainya pasti kita bisa lebih mudah untuk menyetting si konin itu tapi enggak papa santai aja ini cuma masalah waktu lama-lama kita akan paham sendiri kok saya juga belum begitu ahli untuk memahami karakter konin teman-teman ya namanya juga karakter makhluk hidup itu kadang bisa dibaca kadang sudah dibaca tapi disitulah tantangannya disitulah seninya makanya hidup itu tidak jauh dari kata belajar dan belajar oke lanjut ke hari H pagi-pagi kita kalau sempat jemur ya dan suruh mandi kalau enggak sempat mungkin karena perjalanan jauh harus berangkat pagi-pagi ya nanti aja pas digantangan dijemur lalu siapkan teboknya dan sesuaikan dengan IO yang akan digelar kalau misalnya enggak punya yang mendingan pakai yang netral aja atau tanpa merek ketika sudah sampai tempat lomba usahakan konin kita suruh mandi dulu terutama bagi koninya yang belum mandi di rumah lalu setelah itu sebelum misalnya sepertama naik untuk konin yang galak di koloni ya jangan dikerodong dan untuk konin yang stabil kalau saya biasanya koloni sebentar habis itu baru dikerodong kalian bisa lihat sendiri disini koninnya ada yang dikerodong ada yang enggak karena setiap konin itu beda-beda karakternya kenapa yang emosinya stabil itu harus dikerodong karena kalau konin itu enggak dikerodong atau dia berkoloni nanti nanti tenaganya akan cepat habis dia akan lemes dan ketika digantangkan dia enggak akan ngotot hanteng ngeriwik dan lama-lama angkat kaki lalu sebaliknya kenapa konin yang galak atau emosinya tinggi itu harus di koloni karena kalau konin itu enggak koloni aliasnya dia dikerodong maka emosinya akan terpendam enggak akan terbuang sehingga nanti ketika digantangkan lalu ketemu lawan-lawan dia akan ngejar seakan-akan ingin berantem jadinya si konin gelisah onceling ruji dan lain-lain yang termasuk kategori pelanggaran bahkan ada juga konin yang galak atau tinggi emosi ketika hari satunya enggak sempet diablak di rumah karena sibuk mungkin konin itu akan diablak duluan di tempat digantangan agar terbuang emosinya disamping itu kita juga harus memperhatikan cuaca ya karena sering sekali cuaca berubah-ubah digantangan dimana jika cuaca panas itu akan menaikkan emosi dan cuaca yang sejuk akan menurunkan emosi jadi kita tinggal atur-atur aja settingan tampakannya ya terus lanjut lagi ketika kita akan naik kita harus sudah tahu berapa lama ketika si konin dicabut beti dan pilih-pilih tempat untuk kenyamanan dia berbunyi sampai dia mapan dan siap untuk naik kegantangan lalu ketika sudah naik kita perhatikan tingkah si konin apakah ada yang kurang apakah pas atau malah kelebihan itu buat jadi evaluasi kita kedepannya dan biasakan jangan berisik ya ketika menonton kita harus fokus memperhatikannya apapun hasilnya itu sudah keputusan juri kita harus legowo ya kalau masih penasaran dan kita ingin melihat penilaian sebenarnya kita bisa lihat rekapan juri di panitia ya setelah sesi konin pertama selesai lanjut ke sesi kedua dimana ada jeda dulu untuk kelas-kelas burung lain naik nah disini kita biasanya ngopi ngopi dulu ngobrol ngobrol sama temen atau makan tapi di samping itu kita juga harus memperhatikan konin kita teman-teman karena sedang asik sama temen-teman ngobrol makan ngopi lalu kita sampai lupa bahwa kita akan nyetting lagi untuk konin sesi kedua yang sering saya alami gara-gara asiknya kita ngobrol sama temen-temen karena lama udah nggak ketemu kita nggak kerasa bahwa sesi dua akan naik lalu konin kita mandi wah itu udah ubah lagi settingannya teman-teman makanya itu harus diperhatikan itu ya untuk sesi yang kedua ini biasanya emosi dan birahi konin udah turun temen-temen makanya itu kita harus perhatikan lagi dari segi pakan dari jemurnya dari mandinya harus dikerodong apa enggak harus berkoloni apa enggak atau kalau perlu ditambahkan vitamin apa enggak itu kita harus bisa lihat juga dari karakternya ya di video berikutnya ada pembahasan khusus tentang birahi dan emosi karena untuk menyeting konin kita cuma memainkan birahi dan emosi aja sih dan serta pemahaman karakter itu sendiri oke sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat dan mudah dipahami kontennya wassalamualaikum salam penghisap susu selamat menikmati selamat menikmati